Kawan-kawan pun dilimpari oleh hujan batu es Bowboy pun kemudian menjadi Bowboy Blaze Untuk menahan serangan hujan batu tersebut Kemudian hujan bebatu berapi Dan Bowboy pun berganti menjadi Bowboy Ice Serangan hujan batu pun bercampur Antara bebatuan es dan api Bowboy pun bertukar menjadi dua Tapi sudah terlambat untuk menghalau serangan Hujan bebatuan tersebut Bowboy pun akhirnya terlempar dan terpisah Dengan yang lainnya Terlihat Kopal dibawa oleh salah satu prajurit suku Saat beberapa prajurit di suku tersebut berbincang-bincang Tiba-tiba Kopal pun terbangun Dia pun kaget dirinya pun disodorkan senjaga tajam Dan tiba-tiba serangan hujan bebatuan es pun Dilemparkan ke arah mereka Dengan sikap Kopal pun menukar bebatuan hujan es tersebut Dengan tukaran makanan Prajurit suku pun kagum dengan kekuatan Kopal Hujan bebatuan es kembali lagi Para prajurit pun disini berlarian Di lain sisi Bowboy Ice dan Nyaya pun sedang melawan sesuatu Dilemparkan ke arah mereka Dilemparkan ke arah mereka